Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bosku masih di channel Vicky Trita Dinda Sel Dan tentunya disini kami akan berbagi pengalaman Dan semoga pengalaman dari kami bisa memberi manfaat buat bosku semua Dan bagi bosku yang belum berlangganan video dari kami Silahkan bosku langsung saja untuk tekan subscribe di bawah Dan langsung klik saja gambar lonceng Agar bosku tidak ketinggalan bila mana kami membuat video yang terbaru ya bos Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas Salah satu pertanyaan dari subscriber Yang pertanyaannya Kenapa air galon isi ulang berulat Atau lebih tepatnya Mungkin dari pertanyaan itu adalah Air isi ulang galon yang ada centik nyamuknya Dan disini kami akan mencoba untuk membahasnya secara perlahan-lahan Dan bila salah satu bosku punya pengalaman seperti yang saya jelaskan Atau bisa menambai silahkan bosku langsung saja Untuk saling berbagi dengan cara berkomentar pada video kami Agar pengalaman dari bosku semua juga bisa bermanfaat buat orang banyak Oke bosku semua langsung saja kita kembali ke laptop Salah bosku maksudnya kita kembali kepada pokok permasalahan tentang centik nyamuk Sekedar info buat bosku semua Untuk penyebab centik nyamuk itu sendiri Penyebabnya sangat banyak Disini mungkin kami hanya membahas sebagian Dan insya Allah nanti akan kita sabung pada video selanjutnya Untuk pertama yang akan kami bahas Penyebabnya adalah masalah pencucian galon air isi ulang kita Berdasarkan pengalaman kami Untuk masalah pencucian galon Yang paling harus diwaspadai adalah Saat kita menyemprot bagian dalam galon itu sendiri bosku Disini kami akan mencoba menunjukkan dimana biasanya Centik nyamuk itu masih tertinggal di dalam galon Ya seperti bosku lihat disini Ada contoh galonnya Biasanya untuk centik nyamuk itu tertinggal pada bagian atas galon Disini ada lekukannya Bisa bosku lihat secara lebih dekat Pada saat kita menyemprot galon bagian dalam Kalau air yang kita semprotkan ke dalam galon kurang deras Itu kemungkinan untuk centik nyamuk sendiri Itu masih tertinggal di dalam lekukan sini bos Kadang telur nyamuk Yang bisa tertinggal di dalam Dan kemungkinan telur itu akan menetas Saat kita sudah mengisinya dengan air Dan kita sudah mengantarnya ke konsumen Untuk masalah ini sendiri Solusi kami adalah membuat deras untuk semprotan pencucian Dan setelah kita semprot dengan air yang deras Langsung kita tiriskan Dan kita cek Pastikan tidak ada centik nyamuk atau telur nyamuk yang tertinggal Agar masalah centik nyamuk bisa kita kendalikan Dan setelah kita yakin tidak ada centik nyamuk atau telur nyamuk yang tertinggal di dalam galon Untuk langkah selanjutnya yang harus kita pastikan adalah Mesin depot air isi ulang kita sendiri bos Jadi intinya kita usahakan untuk senantiasa mengecek dan mengganti filter secara berkala Selain itu kita juga harus memastikan lampu UV kita masih bekerja dengan bagus atau sudah rusak Jadi disini kami tekankan Menurut pengalaman kami penyebab dari centik nyamuk itu sendiri penyebabnya bermacam-macam Ada penyebab dari luar dan penyebab dari dalam Penyebab dari luar itu kurang lebihnya masalah pencucian yang kurang bersih Penyebab dari dalam itu disebabkan dari depot air isi ulang kita yang lampu UVnya sudah tidak bekerja dengan baik Dan tidak bisa membunuh centik nyamuk itu sendiri Oke bosku semua semoga sedikit pengalaman dari kami ini memberi manfaat buat bosku dimanapun bosku berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton